Intro Saatnya memasuki jam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Semoga kita semua senantiasa ada doa Allah SWT Sebagai bentuk pembiasaan Sebelum bekerjaan mari kita bagi doa dalam hati kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah pada masa pandemi seperti sekarang ini Mari kita senantiasa menjaga kesehatan diri kita masing-masing Dengan menjaga kepala hidup sehat Makan-makan yang bergiji Sering mencuci tangan dan lain sebagainya Nah pada pertemuan kali ini Kita akan belajar Kita akan sama-sama menyimpak mengenai bersuci Apa itu bersuci? Benda apa saja yang bisa dipakai bersuci? Dan mentode apa yang bisa dipakai bersuci? Akan diuraikan pada uraian berikut ini Untuk itu Mari kita sama-sama lihat kesempatan uraian berikut ini Nah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bersuci Apa itu bersuci? Apa itu bersuci? Bersuci Besar dari kata bahasa Arab Yaitu Toharoh Yang artinya Bersih atau bersuci Ada pun secara istilah Bersuci ialah Kegiatan bersuci Kegiatan bersihkan diri Dari Najis Dan Hadas Atau keduanya Sehingga Sehingga Seseorang diperbolehkan Untuk Beribadah Yang mana Ibadah itu Dituntut Status keadaannya Dalam keadaan suci Seperti itu Nah selanjutnya Dalam keadaan suci Dalam keadaan suci Dalam keadaan suci Dapat Sahabat-sahabat Simak nih Ada Al-Quran Surat Al-Mudhasir Ayat 4-5 Coba Mari kita baca sama-sama ya Alhamdulillah Nah yang kedua Ialah Al-Quran Ayat 22 Ayo Silahkan baca Bagus Bagus Dua ayat tadi Merupakan Dalil Tentang bersuci Nah Ada pun Benda Atau alat Yang bisa dipakai Untuk bersuci Secara garis besar Ada tiga Yang pertama Air Yang kedua Batu Yang ketiga Debu Nah Ketiganya ini Tidak dapat Dilaksanakan Dalam satu Waktu Tapi Ada Sarat-sarat tertentu Ketika kita ingin Bersuci Dengan Batu Ataupun Tebu Ada Sarat-sarat tertentu yang akan dibahas di Pertemuan-pertemuan berikutnya Nah Selanjutnya Kita akan bahas tentang Air 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 Dapat Dikategorikan Atau Terkategorikan Menjadi empat Kategori Yang pertama Air suci dan Mensucikan Yang kedua Air Makruk Yang ketiga Air yang suci Tetapi tidak Mensucikan Dan yang keempat Ialah Air Najis Selanjutnya Kakak akan menunjukkan Satu persatu Empat kategori dari Air tersebut Pertama Air yang suci dan Mensucikan Yang dimaksud dengan Air suci Ialah Air yang Layak atau sah Untuk Dikonsumsi Bersuci Ada pun Air yang Mensucikan Ialah Air yang layak Dan sah Dipakai untuk Bersuci Yakni menghilangkan Hadas kecil Dan Hadas besar Seperti itu Dan juga Nagis Air yang Suci dan Mensucikan Ini Terdiri dari 7 jenis Air Yang pertama Air Sungai Kemudian Air Laut Air Air Hujan Air Sumur Air Air yang Keluar dari Sumber Mata Air Air Embun Dan Air Saju Itulah 7 jenis air yang Suci dan Mensucikan Kemudian Kategori selanjutnya Ialah Air yang makro Air yang makro Ini Ialah Air Yang Panas Air Dikarenakan Terkena sinar matahari Dan Air tersebut Berada dalam Suatu Tempat Yang Terbuat dari Logam Selain emas Contoh Misalkan teman-teman Di rumah punya Toran Terbuat dari Seng Ketika Terkena sinar matahari Menjadi panas Maka itu Airnya menjadi makro Seperti itu Selanjutnya Kategori selanjutnya Kategori selanjutnya Air yang suci Tetapi tidak Mensucikan Berarti Layak Konsumsi Tidak Sah Untuk dipakai Mensucikan Apa itu Yang pertama Air mustakmal Air mustakmal Air mustakmal Air yang Pernah Dipakai Atau Bekas Kita pakai Untuk Bersuci Contoh Misalkan teman-teman Berwudu dengan Air dalam satu ember Yang kecil Nah Air bekas Berwudu itu Mustakmal Tidak dapat Untuk Dipakai Berwudu kembali Atau Mencucikan diri kembali Kecuali Sudah terkumpul Menjadi dua kulah Kemudian Ada Air Mutawayar Atau Air yang Berubah Jadi Teman-teman Punya air yang suci Suci Kemudian Air tersebut Berubah Karena Misal ditambahkan Teh Ditambahkan Kopi Ditambahkan Perwarna Pakaian Ditambahkan Parfum Dan lain sebagainya Itu Suci tetapi tidak dapat Mencucikan Layak diminumkan Air teh Kopi Layak diminum Tetapi tidak sah dipakai Untuk berwudu Kemudian Yang ketiga Dari air yang Suci tetapi tidak dapat Mensucikan Ialah Air yang Berasal dari Buah-buahan Contoh Air kelapa Airnya suci tetapi tidak dapat Mensucikan Nah Yang terakhir Ialah Air Najis Atau Air mutanajis Nah Air najis ini Dikarenakan Berapa sebab Yang pertama Misalkan Air suci Yang terkena Najis Dengan syarat Air suci tersebut Kurang dari Dua kulah Atau Dua kulah Tetapi Air tersebut Berubah warnanya Aromanya Rasanya Karena Najis tersebut Atau Air bekas Membersihkan Najis Itu termasuk Air mutanajis Tadi Beberapa kali Kakak Menyebutkan Istilah Dua kulah Apa itu dua kulah Yakni Jumlah Air Minimal Ketika Dipakai Untuk Bersuci Dapat Digunakan Kembali Berapa Jumlahnya Yakni 270 Liter Nah Itulah Mengenai Pembahasan Bersuci Berkaitan Dengan Benda Dan Alat Yang bisa Dipakai Untuk Bersuci Mudah bukan? Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semua Dapat memahami Dan mengaplikasikannya Dalam kehidupan sehari-hari Nah Sedikit pesan dari kakak Ada sebuah Untuk Bapak Bapak Al-Aqqus salim Begismis salim Akal yang sehat Ada dalam diri yang kuat Untuk itu Mari Sama-sama Menjaga kesehatan Kuat dan meroyong Untuk membantu Menjaga kesehatan sesama manusia Itu Baterai dari kata cukup sekian Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh